Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa semua Kembali lagi bersama kami di Podcast Bajah Podcast Bahas Apa Aja Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih Kedatangan tamu spesial dari Taruna PT DSDD Nah, oh iya sebelumnya kita perkenalkan dulu ya Pernahkan, nama saya Taruna Remaja Yahya Zakaria dan rekan saya Saya Taruni Remaja Kamilya Siparifita akan memandu pada episode kali ini Jadi, denger-denger ya ada Taruna STTD Yang akhir-akhir ini mengikuti lomba duta bahasa di Provinsi Sumatera Selatan Wah, keren banget tuh Nah, dan dia dinobatkan juga sebagai duta favorit Provinsi Sumatera Selatan nih Wah, keren banget kan Pasti prestasi yang sangat membanggakan ya, bagi Taruna tersebut ya Nah, mungkin bisa langsung saja ya Kita perkenalkan lagi saja kepada Taruna Remaja Vigo Silahkan untuk bisa mengurangkan dirinya Baik, terima kasih ya Baik, Alhamdulillah saya terpilih menjadi duta bahasa Provinsi Sumatera Selatan Dengan predika sebagai duta favorit Seperti itu ya Oke Duta bahasa Saya nih baru pertama kali dengar nih Tentang apa itu duta bahasa kan Setahu saya tuh kan yang ada tuh kan ada duta genre Ada duta pendidikan Dan baru kali ini saya baru dengar yang namanya duta bahasa Mungkin Vigo bisa menjelaskan sih kepada pemirsa semuanya Duta bahasa itu apa sih? Nah, itu gimana? Baik, jadi duta bahasa merupakan perpanjangan tangan dari Balai Bahasa Sumatera Selatan Yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Yang bertujuan untuk mengkader dan mencari generasi muda yang tertarik dan tentunya peduli Dengan bahasa tuh Terutama bahasa Indonesia, kemudian bahasa daerah, dan bahasa asing seperti itu ya Oke, oke Nah, Vigo ini kan dari Provinsi Sumatera Selatan ya Nah, aku mau nanya Jadi duta bahasa itu diadirkan atau dilaksanakan di provinsi tertentu Atau semua provinsi itu ada duta bahasa yang bersama-bersama? Baik sih Pak, karena event ini merupakan event tahunan ya Agenda tahunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jadi untuk duta bahasa sendiri itu di setiap provinsi ada sifat Jadi mulai dari Aceh sampai ke Papua itu ada sifat Dan puncaknya nanti ada di duta bahasa nasional Yang akan menentukan duta bahasa terbaik dari setiap provinsi seperti itu Baik, berarti nanti setiap tahunnya berarti pasti akan ada ya Pemilihan ulang, tiap-tiap duta bahasa, tiap-tiap provinsi Nah, untuk tiap-tiap provinsi nih Nantinya itu apakah ada seleksi lanjutan nih? Mungkin ada di duta bahasa nasional atau bagaimana? Mungkin gimana video? Baik, jadi untuk puncaknya itu ada di duta bahasa nasional Yang kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Agustus ataupun September Jadi nanti akan dikumpulkan seluruh duta bahasa terbaik dari setiap provinsi Yang akan memperhuburkan predikat sebagai duta bahasa nasional seperti itu Oke, oke Nah, tadi sebelumnya video kan pernah menjelaskan juga kan ya Balai bahasa ya Nah, balai bahasa sendiri ini tuh Nantinya itu apakah tugas-tugasnya itu selalu melibatkan duta bahasa Atau duta bahasa ini memiliki program kerja sendiri, Vigo? Baik, tentunya dari balai bahasa sendiri akan berkolaborasi sebagai mitra Sebagai mitra dengan duta bahasa untuk menggaungkan terikat terbangun bahasa seperti itu ya Nah, terikat terbangun bahasa itu apa aja sih, Vigo? Kalian kan nggak tahu nih Jadi, terikat terbangun bahasa merupakan sebuah program dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Yang berisikan kampanye untuk mengutamakan bahasa Indonesia Mestarikan bahasa daerah Dan tentunya mengasai bahasa asingnya ya Oke, oke Berarti selama di Indonesia sendiri ini Berarti masih ada ya Yang seperti bahasa Indonesia kurang baik Bahkan ada mungkin ada ya Yang tidak mengenal bahasa Indonesia sama sekali itu ya Itu apakah mungkin ada, Vigo? Atau gimana? Baik, mungkin salah satu ya Jadi, mungkin yang pertama itu kita itu generasi muda sekarang nih Lebih tertarik untuk menggunakan bahasa-bahasa gaul Seperti Wicis, Hiteruli, dan sebagainya Padahal itu kita banyak loh Bahasa-bahasa yang tentunya indah dan menarik untuk dipakai Kemudian yang kedua mungkin apakah ada nih Daerah ataupun tempat yang masih belum mengenal bahasa Indonesia Tentunya ada ya Sama itu dari Malai Bahasa itu pernah melakukan kunjungan ke salah satu daerah di Sumatera Selatan Di daerah Muratara itu Untuk penggunaan bahasa Indonesia itu belum terlalu dikenal Makanya Daripada itu Malai Bahasa itu melakukan kunjungan ke daerah 3T Yang bertujuan untuk mengajarkan dan memperkenalkan bahasa Indonesia seperti itu ya Berarti masih banyak ya dari pengguna-pengguna Indonesia itu yang belum bisa melestarikan bahasa daerah yang masing-masing gitu ya Apalagi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar Nah aku menanya nih pengalaman Vigo mengikuti lomba duta bahasa ini dari mungkin dari administrasi sampai ke terpilih menjadi duta favorit Baik tentunya dari pengalaman sendiri sangat berbeza ya Siva juga Jadi awalnya itu ada babak administrasi Itu kita diminta untuk menyiapkan dokumen pribadi dan tentunya untuk menyiapkan kerida Jadi kerida itu merupakan program kerja atau garis besar dari apa yang kita akan lakukan di duta bahasa seperti itu Kemudian Menjelanjutkan dengan pembuatan video motivasi tentang peran pemula dalam bahasa Indonesia Setelah dari administrasi dan pembuatan video itu Dilanjutkan dengan tahap uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI Jadi apa itu UKBI itu mungkin adalah sebuah metode dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia Jadi kita seperti tes Tufel itu akan mengejarkan Maaf itu akan mengerjakan tahapan-tahapan tes tersebut Kemudian setelah ada UKBI itu ada Itu ada yang dinamakan UKBA Jadi UKBA itu merupakan tes yang berisikan uji kemahiran berbahasa Indonesia Berarti tes UKBA, UKBI itu tesnya itu mungkin semacam Tufel itu ya Tapi itu dengan seleksi penelian itu sendiri ya Beda-beda dengan tes Tufel ya Seperti itu ya Figo ya Tes Tufel tapi ini dalam bahasa Indonesia gitu ya Figo Saya ini baru pertama denger juga nih Jadi kan disitu ada katanya kemahiran berbahasa asing Berbahasa asing ini kan yang kita tahu wajib tuh cuma bahasa Inggris Nah dari duta bahasa sendiri itu tuh bahasanya tuh wajib bahasa Inggris atau bisa bahasa negara lain Tentunya karena sesuai dengan 3 kata bangun bahasa Kita harus menguasai bahasa asing seperti itu Jadi untuk kemampuan berbahasa asing sendiri itu tidak dibatasi sih Figo Ini mulai dari bahasa Inggris kemudian bahasa Perankis, bahasa Arab mungkin Jadi kita sebagai negara yang muda ini tidak dibatasi dalam menguasai bahasa asing Seperti itu sih Arti selain menjadi duta bahasa ini juga kita bisa melestarikan bahasa Indonesia Dan juga menguasai bahasa Indonesia, bahasa daerah bahasa asing ya Seperti itu ya Figo ya Nah sebagai Figo sendiri nih yang saat ini juga terpilih menjadi duta favorit kan Bahasa dari Provinsi Sumatera Selatan Nah sebagai seorang duta bahasa itu bagaimana sih untuk program kerjanya nih Program kerja ke depannya untuk tetap melestarikan bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahkan bahasa asing Terutama di daerah Provinsi Sumatera Selatan ya, itu bagaimana Figo? Baik tentunya dari kami sendiri, dari Ikatan duta bahasa itu akan bermitra dengan balai bahasa untuk menggaungkan tiga terbangun bahasa Jadi dari balai bahasa sendiri itu seperti tahun-tahun sebelumnya Akan melakukan revitalisasi bahasa, kemudian akan melakukan kunjungan ke daerah 3T Dan tentunya dari saya pribadi, saya ini memiliki sebuah program nih Yang saya kasih nama itu program PUBER Jadi PUBER itu merupakan akronim dari pemuda berbahasa Jadi saya akan aktif di media sosial melalui akun media sosial saya sendiri Akan mengajak nih kita sebagai generasi muda untuk menggabungkan trigatra Baik dari konten bahasa, kemudian dari mungkin fun fact ataupun fakta menarik dari generasi muda seperti itu ya Nah, tadi kan Figo sempat menyebutkan ya, yang namanya kunjungan ya, ke daerah 3T ya Nah, saat acara kunjungan itu, apakah nanti pada saat di daerah tersebut itu Figo itu hanya, ataupun mencari nilai lah Mencari nilai tinggi berapa sih bahasa yang ada di daerah tersebut Terutama bahasa Indonesia ataupun bahasa daerahnya ya Seberapa menguasainya ya Seberapa menguasainya, atau Figo juga nanti akan mengajarkan lah Ada kelas seperti pengajaran bahasa seperti itu Baik tentunya dari kami sendiri itu akan bermitra dengan alai bahasa Akan mendata, kemudian akan mengajarkan dan akan mencoba untuk melestarikan bahasa daerah yang ada di situ Jadi, selain kita mengajarkan bahasa Indonesia, kita juga akan mendata ataupun menjaga bahasa asli dari daerah 3T tersebut aja Nah, aku mau nanya ya ya, katanya kan Figo ini sempat di karantina nih Selama di karantina itu, kita kan wajib berbahasa Indonesia yang baik dan benar Nah, kalau kita salah atau melenceng nih dari bahasa Indonesia yang benar Itu tuh dapat hukuman gak selama di karantina? Baik-baik, jadi mungkin untuk hukuman itu Kita ini ya, lebih ke karya mungkin Misalnya nih, saya misalnya ketika saya akan melakukan promosi nih atau endorse Ketika kan bahasa padanan itu kan dari sponsor itu kan penaja ya Terus kita gak selama aja misalnya kayak misalnya kita lagi sehulu gitu kan di kamera Kita nyebutin misalnya sponsor, bahkan atau katalan misalnya seperti meeting atau lainnya Kita akan dikenakan sanksi seperti itu ya, itu Siva Jadi, kita akan diberikan sanksi atau hukuman itu berupa kita diminta untuk membuat puisi seperti itu ya Oh, membuat puisi Tapi, selain sanksi yang membuat puisi nih, itu pasti kan juga Nah, kalau menurut saya kan pasti pusing gak lah saya dikasih Pusing ya, aduh Bahasa itu berok gitu ya Nah, iya kan, belum lagi mikir baik-baik Terus perancangan kata-kata yang baik dan benar Apalagi buat puisi kan pasti juga harus menyentuh hati gitu Nah, dari Vigo sendiri Apakah mungkin kemarin waktu karantina itu pernah terkena sanksi itu? Gimana? Baik, baik tentunya kan karena saya salah satu peserta yang aktif ya Saya aktif, maka tentunya secara tidak sengaja saya pernah menyebutkan kata ini Yang saya ingat tuh ketika saya menyebutkan kata Zoom Itu kan harusnya kan kita menyebutnya taklimat ya Oh, taklimat Taklimat gitu ya Jadi, saya tuh keceplosan, jadi saya ucapkan dan diberikan sanksi berupa Kita kemarin tuh saya tuh ini, diminta untuk bikin pantun Nah, waktu karantina kemarin itu kan pasti Vigo kan memiliki banyak teman kan ya Terutama yang dari satu provinsi kan Nah, saya ini penasaran untuk kemarin peserta awal nih Peserta awal dari pendaftaran hingga yang terpilih menjadi duta-duta bahasa ya Nah, itu berapa sih Vigo jumlah orang-orang, jumlah orangnya itu? Jadi baik ya ya untuk peserta sendiri itu Di awal lebih dari 100 orang Kemudian itu disaring lagi Menuju babang UKBI itu ada 60 Kemudian disaring lagi menjadi 30 Dan menjadi 15 pasang terbaik sebetulnya ya Oh, 15 pasang terbaik Jadi itu total 15 pasang terbaik itu yang menjadi duta bahasa ya Yang mewakili provinsi Sumatera Selatan Seperti itu ya Vigo Untuk duta favoritnya cuma satu atau ada yang lain gitu ya? Baik, jadi untuk duta favorit sendiri itu ada pasangan sih Pak Oh, ada pasangannya Pasangannya itu wanita, perempuan Tentunya Oh iya, gitu Untuk pasangan Vigo sendiri nih Itu dia apakah memiliki pemikiran yang sama Ataupun program kerja yang sama dengan Vigo? Itu bagaimana? Tentunya karena kemarin nih Kemarin ketika Karantina juga cukup dekat Juga jadi pernah satu kelompok juga pas ketika presentasi Itu saya tentunya satu pendapat Ataupun satu ide dengan beliau seperti itu ya Jadi pemikiran semua lah ya Gak apa-apa Yang penting pemikiran dan juga sehati gitu ya Nah, aku mau nanya nih Jadi untuk mendapatkan duta favorit ini Pemilihannya itu gimana? Jadi apakah dari like Instagram yang paling banyak Atau gimana Vigo? Jadi kemarin ketika pemilihan Ketika hamil 2 itu Diberikan peranala Ataupun situs yang Bertujuan untuk Memvoting ataupun Memilih Pilihan kita sebagai duta favorit seperti itu Jadi ini votingnya melalui Ini melalui kita Beli voucher seperti itu ya Jadi Voucher Terus dipouting Nama Vigo Nah Keren banget sih Bahkan yang dukung Vigo nih Pastinya Apalagi Teman-teman Vigo ya Yang saat ini sedang Menjalani pendidikan di STTD Itu pasti kan juga memberikan support yang penuh kan ya Dan tentunya dari Kampus kita nih Kampus terkintang Nah Vigo tuh udah Ceritain pengalamannya Program kerja Dan gimana dia di karantina Nah Kesan-pesan Vigo selama mengikuti Ajang pemilihan duta bahasa di sumber tersantan gimana sih? Baiknya Baik Tentunya nih Dari kesan-pesan Sangat Luar biasa berarti ya Mulai dari awalnya tuh Saya tuh ketika kemarin tuh Pas di duta bahasa tuh Ini juga loh Sedang ikut Ajang bahasa Inggris juga loh Bahasa Inggris Di Palembang juga kebetulan Jadi Jadi kemarin tuh Ceritanya tuh Pamin dua Sebelum ini Saya ke Palembang Ke Palembang itu Selain itu Ketua bahasa Itu juga ikut Lomba bahasa Inggris itu Itu ada Event National Polytechnic English Olympiad Atau NPU tuh Di Palembang juga Karena ke Kebetulan di Palembang nih Di Palembang Saya ikut Ke dua event tersebut Jadi Dubas Dan NPU Alhamdulillahnya tuh Satu-satunya menang Dan tentunya Disana Saya Yang pertama nih Bisa dapet Pengalaman Tentunya ketemu Orang-orang yang sangat luar biasa Kemudian juga ini loh Saya tuh kemarin Itu pertama kali saya Ini Perjalanan sendiri Traveling sendiri loh Dari Bekasi Sampai ke Palembang itu sendiri Pake bus Tentunya Enggak dong Kita pakai transportasi umum Jadi dari kampus Saya ke stasiun Itu pakai angkot Kemudian Lanjutkan dengan Kereta KRL KRL kemudian Dari Manggarai Lanjut ke Suta itu Menggunakan kereta bandara Kemudian dari Dari bandara Tentunya naik pesawat kan Pesawat ke Palembang Sampai di Palembang Turun di Selatan Kita naik Kereta Ini Kereta Palembang Atau Yang dinamakan dengan LR Jadi Kita nih sebagai Anak transportasi Harus bangga Menggunakan Transportasi umum Berarti VG ini Selain Dia melestarikan Bahasa Mengembangkan Bahasa Dia juga selalu Men-support Penggunaan Transportasi umum Sebagai orang Transportasi Berarti VG ini Sangat orang Contoh Anak muda Yang harus kita Contoh Harus kita Jadikan Inspirasi Inspirasi Untuk kedepannya Kita itu Juga harus bisa Seperti VG Selain mengembangkan Bahasa Ataupun Memperbaiki Penggunaan Kosa kata Bahasa Yang lebih baik lagi Juga kita harus Menggunakan Transportasi umum Untuk mendukung Program kerja Pemerintah Untuk mengatasi Kemacetan Dan yang lain-lain Seperti itu Berarti Vigo ini Mengekspor ya Dari Bekasi Ke Palembang Menggunakan Transportasi umum Keren banget Nah Mungkin dari Vigo sendiri ya Sebagai Duta Bahasa Mungkin ada Motivasi Yang bisa Diberikan Kepada Penonton Podcast kita Pada hari ini Silahkan Vigo Baik Tentunya Motivasi Untuk Teman-teman Mulai dari Aceh Sampai Papua Dari Sabang Sampai Merauke Itu Adalah Yang pastinya Kita yang pertama Adalah Untuk Mengutamakan Bahasa Indonesia Karena Seperti yang kita Rasakan bersama nih Kita Gak cembidani nih Agak Kurang peduli Ataupun Kurang tertarik nih Menggunakan Bahasa Indonesia Malah lebih tertarik Menggunakan Bahasa-bahasa gaul Yang harusnya kita kurangi Padahal loh Banyak kata-kata Indonesia itu yang Indah Ketika kita Menyebut Senja Itu bisa diganti Dengan Sandikala Adiwarna Kemudian juga Ketika Kita menyebut Kata Podcast Bisa diganti Dengan kata Siniar Dan lain sebagainya Dan yang kedua itu Untuk Menceritakan bahasa daerah Karena Kita nih Sebagai Tentunya kita kan Berasal dari Berbagai daerah Yang Berbagai macam Dari Aceh Sampai Papua Tentunya kita Memiliki Bahasa daerah Yang tentunya Harus kita letarikan Karena Kalau bukan kita Ini siapa lagi Yang bisa Menceritakan bahasa daerah Kemudian kita Juga harus Tentunya Memasai bahasa asing Karena Di era Globalisasi ini Tentunya kita harus Pekan Harus aktif Dalam menggunakan Bahasa asing Sangat menginspirasi Sekali Kita harus Memasai bahasa daerah Mengusai bahasa Indonesia Dan lebihnya Mengusai bahasa asing Sebagai Taruna Atau taruni Yang sedang Di kampus Nah Sebagai seorang Pemuda juga Kita Harus bisa Untuk Mengkolaborasi Pemudaan bahasa Indonesia Maupun bahasa daerah Bahkan bahasa asing Karena Tiga aspek ini Menurut saya Sangat Berguna Untuk kedepannya kita Sebagai anak muda Selain untuk Mensosialisasikan Bagaimana Ataupun Apa sih Yang ada di kampus Kita juga bisa Mengesosialisasikan Tentang apa yang ada Di daerah kita Seperti itu Nah Vigo Sebagai duta bahasa ini Pastikan Punya yang namanya Jargon ya Itu mungkin Bisa diajarkan Sedikit Vigo Biar kami juga Tahu Baik Jadi kan Seperti yang saya ini Yang sering Saya ucapkan sebelumnya Jadi di Kementerian Pendidikan Ada yang namanya Tergatera Bangun Bahasa Jadi itu merupakan Jargon Ataupun kampanye Yang Merupakan ajakan Untuk Mengutamakan bahasa Indonesia Maksudarikan bahasa daerah Dan tentunya Pengasih bahasa asing Seperti dia Jadi ketika saya Ucapkan Tergatera bangun bahasa Kita sama-sama Berkata-kata seperti ini Utamakan bahasa Indonesia Maksudarikan bahasa daerah Kuasa bahasa asing Salam Literasi Selamat pagi Selamat pagi Gimana Jadi Ketika saya Ucapkan Tergatera bangun bahasa Utamakan bahasa Indonesia Maksudarikan bahasa daerah Kuasa bahasa asing Salam Literasi Boleh sekali lagi Boleh Boleh Tergat terbangun bahasa Utamakan bahasa Indonesia Lestarikan bahasa daerah Kuasa bahasa asing Salam Literasi Boleh sekali Boleh sekali Boleh sekali Bintang tamu kita Pada sore ini Sangat menginspirasi Sekali ya Sangat seru juga Mulai dari pengalamannya Maupun kesan-pesannya Bahkan motivasi yang telah Rekan kita Menjadi contoh Untuk diri kita sendiri Nah Sebelum Kita mengakhiri Podcast Pada sore ini Mungkin dari Vigo Ada sedikit Satu dua kata Tata Buat sobat STTD ini Buat sobat-sobat STTD ini Gimana Baik luar biasa Jadi Untuk closing ini Mungkin Saya akan Menekankan lagi Tentang penggaungan Terikatan bangun bahasa Karena Yang pasti Kita harus Mengutamakan bahasa Indonesia Mestarikan bahasa daerah Dan tentunya Menguasai bahasa asing Karena Kalau bukan kita Siapa lagi Kalau bukan sekarang Kapan lagi Kalau bukan kita Siapa lagi Kalau bukan sekarang Kapan lagi Mungkin itu saja Yang Pada besok kali ini Kalau dari saya Kalau bukan dari kita Siapa lagi Yang bisa Untuk Menestarikan Ini semua Yang telah Apa ya Kayak Para pembuyut kita Yang telah kita Lalui Mungkin itu saja Yang dapat Disampaikan Jangan lupa nih Jangan lupa Sobat STTD yang nonton Di follow Youtube Youtube Atau Instagram Dari Mestika Pistar PTDI Sama PTDI Oficial Juga Jangan lupa Follow Instagram Demustar PTD STTD Seperti itu Jangan lupa Disubscribe Jangan lupa Like Comment Dan share Mungkin itu saja Episode pada kali ini Jumpa lagi Pada episode Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati